Persebaya Surabaya akan melawan pemucak klasemen Madura United di Pekan keempat Liga 1 2022, Minggu, 14 Agustus 2022, sore. Duel Persebaya Surabaya versus Madura United akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Sebagai tuan rumah, Persebaya tentu tak ingin kalah di depan pendukungnya sendiri. Namun untuk mengalahkan Madura United bukan perkara mudah bagi Persebaya Surabaya. Apalagi saat ini Madura United sedang bagus-bagusnya. Klub berjuluk Sapa Kerap sedang on fire dan mengemas poin sempurna di tiga pekan terakhir. Sebaliknya, Persebaya Surabaya tampil kurang konsisten. Dari tiga laga yang sudah dilalui, Persebaya menang sekali dan kalah dua kali. Kekalahan terbaru dirasakan Persebaya Surabaya saat melawan Bayangkara FC 1-0 pekan lalu. Kartu As Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya kemungkinan besar bisa memainkan striker asingnya, Silvio Junior melawan Madura United. Silvio Junior menjadi kartu As Bajul Ijo untuk mengoyak gawang Sapa Kerap. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso memang belum berani janji. Namun kemungkinan besar Silvio sudah bisa diturunkan. Saya belum tahu kapan dia, Silvio Junior, sembuh, tapi menurut medis mudah-mudahan lawan Madura bisa main, ungkap Aji Santoso. Aji Santoso tidak memungkiri bahwa absennya penyerang 28 kelahiran Brazil itu menjadikan lini depan Bajul Ijo sedikit tumpul. Januar Eka yang diopsikan menjadi pengganti saat Persebaya kalah 0-1 dari Bayangkara FC, 7 Agustus 2022, belum bisa berbuat banyak. Akibat kurang puas dengan performa Januar Eka di laga tersebut, Aji Santoso bahkan menerapkan strategi false nini atau bermain tanpa striker murni di babak kedua pada laga tersebut. Di babak pertama Januar tidak terlalu berjalan, tidak sesuai harapan, akhirnya saya ganti, menggunakan false nini, tujuannya So, Yamamoto, bisa lebih berkembang, ucapnya pelatih berlisensi AFC Pro itu. Kabar baik lain, Kapten Persebaya, M. Alwi Selamat Besar kemungkinan juga bisa dimainkan menghadapi Madura United. Ini masih dua pertandingan, tandang, masih terlalu dini juga nyebut Persebaya jago kandang, ungkap Aji Santoso. Kami akan terus perbaiki agar di laga selanjutnya bisa meraih kemenangan, ungkasnya. Coach Aji Santoso yakin menang saat melawan Madura nanti. Terima kasih.